Hai teman-teman hari ini saya kedatangan seorang teman bernama Mas Andi Nugroho beliau adalah seorang ceritakan diri Mas saya bidangnya percetakan tapi karena ini ada Corona sementara beralih ke mainan baru Sembolan ini dia produk baru dengan merek BMAJ singkatan apa Mas BMAJ Bunda masa ayah jualan siap ini produk dari bawang teman-teman jadi kalau mau pesan nanti wanya saya cantupkan di deskripsi video ya teman-teman hari ini kunjungan teman saya ini adalah dalam rangka membawa ini dia kita mainan barunya yaitu SG900 drone kita akan coba kupas hari ini saya sendiri juga belum pernah mempunyai drone seperti ini ya tapi kita akan coba dalami sama-sama lah begitu begitu terus video saya sampai habis Oke hari ini saya dipinjamkan seorang teman sebuah drone yang baru dibelinya yang bernama SG900 dari perusahaan ZZZ ada dua tipe drone sejenis ini yaitu SG900 ini dan SG900S perbedaannya terletak pada yang menggunakan S di belakangnya itu mempunyai fasilitas GPS sedangkan kalau yang SG900 ini hanya mengandalkan optical flow positioning saja dari sisi sebelah kiri kita bisa lihat di dalamnya ini berjenis atau berwarna hitam dengan kamera WiFi dengan ukuran 720p dan menggunakan baterai sebesar 2200 mAh pada sampel juga bisa kita lihat bahwa fitur utama dari drone ini menggunakan optical flow positioning lalu mempunyai fitur follow me mode seperti apa nanti kita akan lihat pada saat demonstrasinya ya dan di sisi sebelah kanan ada beberapa ikon yang menjelaskan beberapa fitur-fitur yaitu ada follow me mode double camera atau optical flow position kemudian fitur gesture photo gesture recording artinya video wifi connection lalu kendali menggunakan smartphone lalu berfitur altitude hold one key taking off one key landing dan auto home ya di sisi belakangnya bisa kita lihat long battery life yaitu 22 menit apakah benar nanti bila ada kesempatan kita akan coba lakukan perekaman video untuk uji endurance nya ya double camera ya seperti ini gambarnya kalau yang berwarna putih sedangkan ini berwarna hitam oke langsung kita buka saja boleh dibilang ini bukan unboxing ya karena saya sudah dipinjamkan yang sudah dibuka oleh teman saya hanya lihat saja sekilas kelengkapannya kita dapat dua buku manual satu berkaitan dengan dronenya dan satu berkaitan dengan aplikasi ini remote controlnya sticknya masih belum terpasang nanti kita cari di dalamnya kemudian apa yang didapat standar ada empat buah pelindung baling-baling sebuah kabel charger micro USB kemudian sebuah obeng lalu apa ini oh ada cadangan penutup baling-baling ini yang berwarna perak ini dua buah stick untuk remote-nya ya dipasang begini saja ya kemudian di bagian depan ada antena palsu seperti ini cara membukanya antena palsu berikut smartphone Holdernya di atas ke sini oke ini antena palsu karena tidak ada kabel yang terlihat dari dalam remote controlnya ya Oh dia menggunakan baterai internal sehingga kita tidak perlu menyediakan baterai lagi namun bisa kita charge dengan menggunakan kabel ini melalui port USB micro USB ini ya ini di tengah saklar on off nya di sebelah sini kamera foto dan kamera video kemudian ini pengaturan kecepatan kemudian di sampingnya tombol one key return dan kemudian terdapat dua pasang tombol di sebelah kanan dan sebelah kiri yang mana berdasarkan informasi dari manualnya kedua tombol yang sebelah kanan ini tidak berguna sedangkan dua tombol yang di kiri ini yang sebelah dalam untuk pengaturan headless mode dan sebelah sisi luar untuk auto take off dan auto landing kita lihat lagi selanjutnya ini saya singkirkan sebentar di bawahnya ada propeller cadangan tidak ada lagi ya boxnya saya singkirkan dan ini drone nya berupa drone lipat dengan ukuran yang lebar dalam keadaan terlipat untuk membuka lipatannya bisa kita mulai dari sisi yang depan dulu Oh oke jadi disini ada tahap satu tahap untuk penguncian supaya nggak melipat-lipat sendiri lalu belakangnya demikian yang sebelah sisi satu lagi ya seperti ini pada sisi atas drone terdapat saklar untuk on off lampu merah di bagian belakang dan lampu hijau di bagian depan drone SG 900 ini masih menggunakan motor yang berjenis brush dengan ukuran saya perkirakan 8520 di bagian depan terdapat kamera yang bisa kita atur sudut kemiringannya secara manual dengan ditekukan seperti begini kemudian di sisi bawah kita bisa melihat ada kabel antena mencuar keluar ini merupakan kabel antena 2,4 gigahertz kemudian di dekat antena kawat tersebut terdapat kamera yang menghadap ke arah bawah yang berfungsi sebagai sensor optical flow position dimana dia akan mengambil citra dari permukaan yang ada di bawah dan menjadikannya sebagai referensi namun kamera optical flow position ini juga bisa difungsikan sebagai kamera biasa dengan cara men-switch kamera utama ke kamera bawah melalui aplikasi yang terkait dan kemudian baterainya menempel di bagian bawah untuk membuka baterainya kita tinggal menggeser pengunci ini pengunci baterai ke arah belakang dan kemudian kita tarik sisi depannya dulu seperti ini ya ini baterainya merupakan baterai khusus yang bisa kita lihat disini ukurannya menggunakan 3,7 volt dan 2200 mAh untuk pengisian baterainya menggunakan port yang sama dengan yang digunakan oleh remote yaitu port micro USB langsung di sini dan kemudian di sisi sebelah kanannya 4 pin terminal baterai yang berhubung ke dronenya Oke kemudian di bagian bawah ini tampak seperti menyerupai slot memori namun ini sebenarnya bukan memori artinya kosong belum ada memori card reader atau writer-nya di dalam sini untuk pengisian baterainya kita gunakan kabel bawaan yang diberikan dalam paket dan kemudian kita bisa menggunakan charger handphone biasa atau USB port dari laptop maupun PC kita tinggal pasang kabelnya kepala charger-nya dua sini dan kemudian kita colokan pada PLN pada saat mencarge indikator pada kabel USB ini akan menyalah merah dan kemudian ketika baterai sudah penuh lampu ini akan padam demikian juga pada saat kita mencarge remote controlnya untuk pemasangan baterainya kita mulai dengan bagian belakangnya dulu dimasukkan ke dalam dan kemudian tinggal ditekan sampai berbunyi klik demikian paket yang diperoleh dari drone SG900 ini kita akan coba uji di luar menerbangkannya menggunakan remote controlnya terlebih dahulu lalu kemudian dilanjutkan dengan pengujian pengendalian menggunakan smartphone ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati